Ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah seperti Imam siapa? Syafiq, Imam Nawawi. Tapi ketika dibahas tentang masalah yang sifatnya apa? Yang ketiga, semua sepakat itu bid'ah, gak boleh. Contoh, Imam Nawawi mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tapi ketika ditanya, bagaimana hukum sholat rohba'ib dan sholat isu syahbani? Apa kata beliau? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dua sholat ini sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Dan tidak pula diamalkan oleh salafus salih. Maka dua sholat ini bid'ah tercelah. Tegak sih, Imam Syafiq, Imam Nawawi apa? Bid'ah tercelah. Di zaman sekarang dianggap bid'ah apa? Belakang arti ada benang merah di sini. Pahami baik 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 baik.